Jauh dari kata layak, memang pantas disematkan untuk status sekolah dasar negeri 18 Wairatai, yang terletak di Dusun Tanjung Jaya, Desa Sumberjaya, Kecamatan Wairatai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Bagaimana tidak, dinding yang terbuat dari papan sudah banyak yang rapuh, lalu atap dari asbes dan plafon triplek sudah bolong dan bocor, serta lantai semen yang sudah banyak mengelupas. Kondisi yang memprihatinkan dan keterbatasan fasilitas tersebut tidak menyurutkan semangat belajar para siswa-siswi untuk mengenyam bangku pendidikan. Sekolah bangunan tahun 1984 ini hanya memiliki 4 ruang kelas, di mana 3 ruang digunakan untuk kegiatan belajar, yang setiap ruangannya disekat menjadi 2. Buruknya fasilitas dan bangunan SD Negeri 18 Wairatai tentu bukan tanpa sebab. Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesawaran mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bisa melakukan renovasi, lantaran status tanah yang berada di kawasan hutan lindung register 21. Namun sangat disayangkan, kondisi tersebut seolah dibiarkan dan terlupakan. Sudah puluhan tahun tidak ada solusi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Padahal, SD 18 Wairatai sudah masuk dalam Data Pokok Pendidikan atau Dapodi Kemendikbud. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Bupati Pesawaran Dendi Ramadona sudah pernah meninjau langsung dan memberikan bantuan dana sebesar 5 juta rupiah untuk pembangunan MCK. Akan tetapi, upaya Bupati untuk meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten yang ia pimpin seolah tidak ada tindak lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin Anca Marta Utama untuk mencarikan solusi agar SD 18 Wairatai dapat sejajar dengan sekolah lainnya. Warga setempat sangat berharap pemerintah pesawaran dapat memberikan solusi agar SD Negeri 18 bisa mendapatkan fasilitas dan bangunan yang layak. Sudah berapa tahun sih sekolah ini berdiri? Pak, sudah dari saya kecil, Pak. Oh? Sudah... Bapak sekolah di sini dulu berarti? Ya, 83. 83? Ya. 41 tahun berarti? Harapan masyarakat di sini nih, sekolah itu ya agak dibangun lah, diperbaiki. Yang jelas itu ngeri lah anak-anak yang sekolah itu. Ada berapa warga yang ada dibermungkinan tinggal sini? Kalau ada kakaknya itu ada seratusan. Oh ada seratusan ya? Keren, 40. Seratusan satu kadus itu. Sudah nambah ya. Ya kalau untuk kondisi fisik, kalau dulu waktu saya masih di sana masih kokoh. Karena belum terlalu lama. Cuma saat ini belum ada perehaban. Ya seperti itulah adanya. Jadi, kita di sini terkendala dengan status tanah. Kalau untuk hal dari selain itu, Alhamdulillah kita sudah mendapatkan. Kayak pos, kayak PIP, bantuan-bantuan yang lain sudah mendapatkan. Cuma kalau gue dajl memang kita tidak mendapatkan. Tapi ada rencana merger gak sih mas? Dari dunia pendidikan itu? Informasi gak ada ya? Kurang paham juga saya. Karena baru. Tapi kalau memang di merger itu, kasihan. Terlalu jauh dari jangkauan. Itu posisi di situ saja. Anak-anak itu sudah berjalan kaki 2,5 kg. Dari pemukiman ke sekolah. Sekolah itu. Karena kan, makanya kalau di merger sangat lebih jauh lagi. Diketahui jumlah murid di SD Negeri 18 Wairatai sebanyak 40 siswa. Dengan 11 orang guru yang terdiri dari 2 guru PNS, 4 guru P3K, dan 5 guru honorer. Yang sudah lama mengabdikan diri di SD Negeri 18 Wairatai.